Kapolsek Ponggok Polres Blitar Kota, AKP Soni Suhartanto mengatakan masih mendalami peristiwa 5 siswa SDN Bacem IV yang mengalami sakit perut, pusing, dan sesak napas setelah mengkonsumsi jajanan minuman kemasan yang dibeli dari pedagang di sekitar sekolah. Anggota Polsek Ponggok bersama Puskesmas Bacem membeli minuman kemasan yang dikonsumsi kelima siswa untuk dicek laboratorium. Atas perintah Kapolres, kami dan Puskesmas membeli minuman kemasan seperti jeli yang dikonsumsi anak-anak untuk ditindak lanjuti cek laboratorium di rumah sakit, kata Soni, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Dikatakannya, awalnya, Polsek Ponggok mendapat informasi dari masyarakat soal adanya beberapa siswa mengalami mual, pusing, dan sesak napas setelah mengkonsumsi minuman kemasan sejenis jeli yang dibeli dari toko di sekitar sekolah. Jadi pada hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, berkaitan dengan kejadian yang ada di SD Negeri Empat Bacem. Jadi sebanyak lima orang tadi ada informasi, jadi dari Polsek mendapatkan informasi, setelah itu kita cek di lapangan. Dan ternyata memang betul dari SD Empat Bacem itu menerangkan bahwa ada lima orang anak yang mengalami mual-mual, pusing, beserta dengan sesak napas. Kemudian dari pihak sekolahan, koordinasi dengan beses mas ternyata sudah diarahkan ke rumah sakit. Setelah itu kami lacak, ternyata betul di rumah sakit, eh dikat serengat, itu ada lima orang yang terdata di sana, kaitannya dengan yang mengalami kesak napas, pusing, maupun mual. Dari keempat itu, ada satu yang langsung pulang karena kondisinya membaik, sedangkan yang dari empat itu masih tinggal di rumah sakit karena overspasi, jadi nanti apabila ada perkembangan baik, itu nanti akan juga menyusul pulang. Setelah itu kami koreksi, memang korek dari kelima anak itu memang betul menyatakan bahwa dia membeli makanan, sejenis jeli di satu tempat, itu secara bersama-sama. Nah, setelah makan itu, setelah beberapa saat, dia mengalami pusing dan mual, serta mengalami sesak napas. Jadi langkah kami dari pose pokok beserta dengan puskes mas di wilayah Bacem, melalui kegiatan pembelian terhadap jeli yang dibeli anak-anak itu, kemudian kita tindaklanjuti untuk dilakukan cek lab di rumah sakit. Ini atas perintah dan penduduk dari Bapak Litar I ataupun Bapak Kapores. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!